Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama channelnya Ero Kusnara dalam media pembelajaran dan juga hiburan Pada video kali ini kita akan belajar mengenai soal cerita pembagian pecahan Pada mata pelajaran matematika kelas 5 sekolah dasar bab operasi hitung pecahan Seperti apa? Mari kita simak saja video pembelajarannya bersama-sama Cikidaw Inilah beberapa soal yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini Yaitu terdapat tiga soal cerita pembagian Kita bahas satu per satu Soal yang pertama Keliling sebuah taman 24 meter Apabila di sekeliling taman akan ditanami pot dengan jarak antar pot 1-1 per 2 meter Maka berapakah jumlah pot yang dibutuhkan? Maka agar kita dapat menyelesaikannya dengan mudah Kita tentukan terlebih dahulu diketahui Apa sih yang diketahui? Apa sih yang diketahui di soal? Yang diketahui di soal adalah keliling taman yaitu 24 meter Kemudian apalagi yang diketahui? Nah jarak antar pot adalah 1-1 per 2 meter Kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah jumlah pot yang dibutuhkan Sebuah taman memiliki keliling 24 meter Dan taman tersebut akan ditanami pot dengan jarak 1-1 per 2 meter Maka berapakah jumlah pot yang dibutuhkan? Berarti kita tulis kalimat matematikanya adalah 24 dibagi 1-1 per 2 Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah Mengubah pecahan campuran 1-1 per 2 ini Menjadi pecahan biasa Dengan cara 2 dikali 1 Ditambah 1 per 2 Kita ulang 2 dikali 1 Ditambah 1 per 2 2 dikali 1 2 Ditambah 1 Sama dengan 3 per 2 Sehingga Sehingga 24 dibagi 1 1 per 2 Sama dengan 24 dibagi 3 per 2 Langkah yang selanjutnya Yang harus kita lakukan adalah Tanda bagi kita rubah menjadi tanda kali 3 per 2 kita balik menjadi 2 per 3 Perhatikan Tanda bagi kita rubah menjadi tanda kali 3 per 2 kita balik menjadi 2 per 3 Setelah itu bilangan asli 24 kita kalikan dengan pembilang pecahan 2 Yaitu 24 dikali 2 per 3 24 dikali 2 hasilnya adalah 48 per 3 48 per 3 sama dengan 16 48 dibagi 3 sama dengan 16 Jadi jumlah pot yang dibutuhkan adalah 16 pot Bagaimana? Mudah sekali? Bukan? Kita simak contoh soal yang kedua Ibu mempunyai persediaan beras sebanyak 21 kg Setiap hari ibu menghabiskan beras untuk dimasak sebanyak 3 per 4 kg Berapa harikah persediaan beras ibu akan habis? Maka sama caranya Kita tentukan terlebih dahulu diketahui Apa sih yang diketahui di soal? Yang diketahui di soal adalah Persediaan beras ibu sebanyak 21 kg Dan yang kedua adalah Dimasak setiap hari oleh ibu 3 per 4 kg Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah Berapa hari beras ibu akan habis? Maka mari kita jawab bersama-sama Dengan menentukan terlebih dahulu kalimat matematikanya adalah 21 dibagi 3 per 4 Sama dengan titik-titik Maka langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah Mengubah tanda bagi menjadi tanda kali Dan 3 per 4 kita balik menjadi 4 per 3 Perhatikan Tanda bagi berubah menjadi tanda kali 3 per 4 kita balik menjadi 4 per 3 Setelah itu Bilangan asli 21 kita kalikan dengan 4 per 3 21 dikali 4 hasilnya adalah Sama dengan 84 per 3 84 per 3 itu sama dengan 28 Karena 24 dikali 4 per 4 Karena 24 dibagi 3 Hasilnya adalah sama dengan 28 Untuk menghitungnya kita menggunakan forogafit Kalian sudah bisa? Nah 8 dibagi 3 yang mendekati adalah 2 2 dikali 3 6 8 kurangi 6 2 Turunkan 4 24 dibagi 3 Yaitu adalah 8 28 kali 3 24 0 Jadi hasilnya adalah 28 Seperti itu ya Jadi beras ibu akan habis selama 28 hari Bagaimana? Mudah sekali bukan? Kita simak contoh soal yang ketiga Ibu memiliki susu sebanyak 1-1 per 5 liter Susu tersebut akan dimasukkan ke dalam gelas Dan setiap gelas berisi 1 per 5 liter Berapakah gelas yang dibutuhkan oleh ibu? Maka sama Supaya kita dapat mengerjakannya dengan mudah Kita tentukan terlebih dahulu diketahui Apa sih yang diketahui di soal? Susu ibu sebanyak 1-1 per 5 liter Nah Dimasukkan ke dalam gelas Yang berisi 1 per 5 liter Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah Berapa gelas yang dibutuhkan ibu? Maka kita jawab bersama-sama Coba kalian hitung di kotret di bukumu Apakah kalian bisa menyelesaikannya dengan baik dan benar? Dan jangan lupa untuk dukung terus channelnya Ero Kusnara ini Dalam media pembelajaran dan juga hiburan Dengan cara klik, like, share, komen, and subscribe Serta tekan tanda loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan dari Video-video pembelajaran dan juga hiburan Bersama channelnya Ero Kusnara Sudah? Kalau sudah, Bapak ucapkan terima kasih Dan mari kita bahas bersama-sama jawabannya Apakah punya kalian sama jawabannya? Kita cek Kalimat matip matikannya adalah Satu satu per lima dibagi satu per lima Langkah yang pertama yang harus kita kerjakan adalah Mengubah pecahan campuran satu satu per lima ini Menjadi pecahan biasa Dengan cara Dengan cara Lima dikali satu Ditambah satu Per lima Lima dikali satu lima Ditambah satu Enam per lima Kita tulis Enam per lima dibagi satu per lima Langkah yang kedua adalah Tanda bagi kita ubah menjadi tanda kali Satu per lima kita balik menjadi lima per satu Pembilang kali pembilang Penyebut kali penyebut Enam dikali lima hasilnya adalah Tiga puluh Lima dikali dua Sama dengan sepuluh Tiga puluh dibagi sepuluh Hasilnya adalah tiga Jadi Gelas yang dibutuhkan ibu adalah Sebanyak tiga gelas Bagaimana? Apakah sama jawabannya? Bagus Kalasa Dan demikianlah pada video pembelajaran Pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan memberikan manfaatnya Untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh